Kepala Staff Angkatan Udara, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, SE, MPP dan Kepala Staff Angkatan Udara Singapura, CAFR SAF, Major General Kelvin Kong Bon Leong mengadakan pertemuan di udara, Mid-in-the-Air, menggunakan sembilan pesawat tempur F-16 dari kedua Angkatan Udara, Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Pada Mid-in-the-Air ini, TNI AU melibatkan empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nurjadin, sementara RSAF melibatkan lima pesawat tempur F-16 dari Skadron 143 Tengah Air Force Base, Singapura. Kesembilan pesawat tempur tersebut, melaksanakan terbang formasi dari pangkalan udara masing-masing menuju tempat pertemuan di training area Lanut Rusmin Nurjadin. Pada pertemuan di udara tersebut, dari kokpit pesawat F-16, Kasau menyapa CAFR SAF dan menyampaikan ungkapan rasa senang dapat bertemu di udara menggunakan pesawat tempur F-16 kedua Angkatan Udara. Ungkapan Kasau tersebut disambut langsung oleh CAFR SAF dengan ungkapan yang sama. Selamat pagi Pak Fajar, kami juga senang dapat berjumpa dan memperingati peringatan ke-40 ini dengan terbang bersama pada hari ini, ujar Major General Kelvin Kong Bon Leong dari kokpit pesawat F-16. 40 tahun merupakan suatu pertanda bahwa hubungan Angkatan Udara kita sangat erat yang dapat ditunjukkan kepada dunia, sahut kasau. Pada dialog di udara tersebut, kedua pimpinan Angkatan Udara tersebut sepakat, momen terbang bersama ini merupakan kegiatan yang luar biasa dan dapat dijadikan contoh untuk generasi muda dalam memahami satu sama lain, dan akan mempererat hubungan antara kedua ungkatan udara. Pada saat pertemuan di udara tersebut, 4 pesawat F-16 TNI AU dengan callsign Reader Flight dan 5 pesawat F-16 RSAF dengan callsign Rejoice Flight bergabung di udara membentuk formasi matapana Arrowhead Formation pada ketinggian 10.000 feet di atas permukaan air laut. Pada saat Arrowhead Formation, pesawat kedua kepala staf Angkatan Udara bergantian menjadi Flight Leader. Setelah itu, melaksanakan foto dengan latar ikon kedua negara, yaitu Marina Bay Sands, Singapura, dan Jembatan Balrang Batam, Indonesia, pada ketinggian 1.000 feet. Meet in the air dan terbang formasi 9 pesawat tempur F-16 ini merupakan rangkaian pelaksanaan latihan bersama Indopura 21-21, sekaligus mengawali peringatan ke-40 tahun hubungan bilateral antara RSAF dan TNI AU setelah melaksanakan meet in the air dan terbang formasi. Seluruh pesawat tempur F-16 kembali ke pangkalan udara masing-masing yang dilanjutkan dengan acara peringatan ke-40 tahun hubungan bilateral RSAF TNI AU secara virtual. Elang Indopura 21-21 antara RSAF TNI AU merupakan latihan bersama rutin yang disepakati oleh kedua angkatan udara dengan tujuan meningkatkan kemampuan para penerbang tempur dalam melaksanakan taktik pertempuran di udara. Selain itu, latihan bersama yang dimulai sejak tahun 1980 ini, juga bertujuan melatih kemampuan skadron udara tempur kedua negara dalam melaksanakan operasi bersama di masa yang akan datang, serta meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan bilateral antara RSAF dengan TNI AU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!